Saudara diduga kurang konsentrasi dan pengemudi hilang kendali, mobil berlogo BPJS Kesehatan menabrak seorang pemotor dan fasilitas umum milik stasiun Madiun, Jawa Timur. Akibatnya pemotor mengalami luka-luka. Video amatir ini diambil warga sesaat insiden kecelakaan antara mobil berlogo BPJS Kesehatan dengan satu sepeda motor terjadi tepat di depan pintu masuk stasiun besar Madiun, Jawa Timur, Rabu Sore. Dalam video, tampak korban seorang pengemudi sepeda motor mengalami luka-luka. Menurut saksi mata, kecelakaan ini terjadi ketika mobil jenis minibas berlogo BPJS yang dikemudikan Ardian Gandastrin melaju dari arah barat ke timur. Namun saat dilokasi kejadian diduga pengemudi hilang kendali, mobil tiba-tiba menabrak sepeda motor yang dikemudikan Deyafat Nuriani, warga Josenan ketika berada di tepi jalan. Tak sampai di situ, mobil yang terus melaju tak terkendali terhenti setelah menabrak fasilitas stasiun Madiun, yaitu berupa papan petunjuk yang berada di halaman parkir stasiun hingga Amruk. Satu pengendara motor luka-luka, sementara pengemudi mobil selamat. Yang saya lihat tadi, spontan itu melihat mobil minibus habis tumburan pertama, terus nombor yang terakhir menumbur fasilitas tulisan stasiun Madiun di situ, kemudian saya keluar. Setelah saya keluar, ternyata saya melihat ada anak perempuan menggunakan motor metik, dan motor metiknya rusak parah, dan perempuannya tadi kakinya ada lecet, ada bengkak, saya tidak tahu sejauh mana sakitnya, kemudian saya mendekat ke mobil yang nabrak fasilitas tadi. Ternyata saya lihat ada label mobil BPJS. Kendaraan sepeda motor dan mobil mengalami kerusakan cukup parah. Korban seorang pemotor perempuan yang alami luka telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Sementara kecelakaan ini tengah dalam penanganan kepolisian.